Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan tutorial komputer Kali ini saya akan sharing bagaimana kita membuat sertifikat atau piagam digital Contohnya disini yang sudah ada di workshop Kita akan membuat sertifikat digital seperti ini Yang bisa kita share melalui media sosial Ataupun bisa dijadikan status Mungkin ini bermanfaat untuk guru Misalkan mau mengapresiasi murid atau siswanya Kemudian ini juga bisa dijadikan status di media sosial Kemudian jika ingin di print, ingin dicetak juga bisa Untuk membuatnya kita cukup mudah Kita akan membuatnya melalui aplikasi Microsoft Word Yang pertama kita buka PC atau laptop kita dengan jaringan internet Kemudian kita masuk ke Microsoft Word Oke, nah disini teman-teman ada pilihan template Salah satunya contohnya tadi disini yang sudah saya edit Kemudian untuk melihat berbagai macamnya teman-teman bisa ketik disini Sertifikat Oke, sertifikat Kita ketik Nah hasilnya Akan banyak muncul Bentuk piagam atau sertifikat Jadi teman-teman silahkan pilih Mana yang cocok atau sesuai dengan selera teman-teman Misalkan untuk sekolah TK Bisa kita pilih format seperti ini Kemudian disini juga Jadi disini ada banyak pilihan Terus bisa di scroll ke bawah Oke Langsung kita pilih Misalkan kita pilih template preschool Nah untuk membuatnya Cukup kita klik create disini Nah disini teman-teman tinggal mengeditnya Misalkan disini nama sekolah kita ganti TK Amanda Jika ingin kita edit Ini bisa kita edit Seperti kita mengedit ketikan di Microsoft Word Untuk bentuknya Warnanya Kemudian jenis hurufnya Bisa kita ketik sesuai yang kita inginkan Besarnya juga bisa kita ubah Kemudian Untuk nama disini Bisa langsung kita ketik Nama siswa Kita percantik hurufnya Warnanya juga bisa kita ubah Misalkan disini Ucapan selamat ini Atau penghargaan ini Diberikan karena sudah Berhasil menghafal Just 30 Al-Quran Kita ketik disini Kemudian disini juga bisa kita edit Kita pertebal Kemudian fontnya misalkan Kita akan kita ubah Besarnya juga Oke kita sudah berhasil membuatnya Jadi cukup praktis Disini misalkan Nama Gurunya Oke disini kita ubah juga Kemudian Kemudian misalkan kita akan beri foto Disini bisa kita beri shape Misalkan agar lebih artistik Ini sebenarnya kita sudah berhasil membuatnya Tinggal kita percantik tampilannya saja Kemudian Disini Kita isi foto Kita format shape Kemudian kita pilih fill Yang artinya isi Kemudian Kita pilih picture or texture fill Disini kita pilih file Di picture or texture fill Kita pilih file Kemudian kita cari Dimana Foto yang akan kita ambil Misalkan kita ambil foto disini Kemudian Untuk Agar menjadi sesuai Kita pilih Format disini Kemudian kita pilih crop Disini kita pilih Fill Maka fotonya akan menyesuaikan Dengan bentuk aslinya Oke kita klik Foto sudah terbentuk Terserah kita mau letakkan Di sebelah kiri Atau di sebelah kanan Jika kita perbesar Kita tarik di pojok disini Biar sama besarnya Oke Kemudian Disini Shape nya Bisa kita ubah juga Teman 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 Lihat disini ada line berwarna hitam Jika kita ubah Warnanya Kita ubah disini Misalkan menjadi merah Ataupun kalau Tanpa ada garis pembatas Kita pilih no line Oke kita sudah berhasil membuat Sertifikat digital Cukup praktis dan cukup mudah Teman teman Silahkan mengedit Sesuka hati disini Sesuai dengan selera teman teman Kemudian Untuk membuatnya menjadi Format yang bisa dikirim Melalui WA Ataupun nanti menjadi Status di WA Atau media sosial lainnya Teman 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 Disini pilih Print preview Nah seperti ini Kemudian teman teman Masuk di pencarian disini Teman teman pilih Snipping tool Nah disini kita klik Kemudian teman teman Pilih Tectangular snip Selanjutnya Teman teman silakan Batasi Gambar yang akan disimpan Oke seperti ini Nah hasilnya sudah jadi Teman teman silakan Simpan file ini Save as Nah disini beri nama Misalkan kita simpan di picture Kita beri nama Sertifikat Aisyah Ilmi Nah disini Formatnya teman teman Bisa pilih Ada GIF JPEG Dan PNG Misalkan kita pilih JPEG Kita save Oke Kita sudah berhasil Untuk melihat hasilnya Tadi kita lihat di picture Nah disini Hasilnya kita lihat Nah hasilnya cukup Bagus Tinggal Misalkan akan kita share Tinggal kita Masuk ke Whatsapp Misalkan kita Akan kirim Oke Tinggal kita kirim disini Kita pilih disini Lampiran Kemudian kita pilih Gambar Masuk ke Picture tadi Kemudian kita cari Tadi Sertifikat Aisyah Nah hasilnya Tinggal kita kirim Nah kita lihat Hasilnya disini Nah Hasilnya sudah Berubah Berupa Sertifikat Digital Jadi teman-teman Silahkan Membuat Sertifikat Dengan Cara yang sangat mudah Di Microsoft Word Demikian tutorial Kali ini Semoga Bermanfaat Sampai jumpa lagi Di tutorial berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.